Tim Sar kembali menemukan satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru. Jenazah ditemukan di sekitar Tambang Pasir, kawasan Dusur, Kamar Kajang, Desa Sumber Wuluh, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Haryoto untuk diidentifikasi. Sebelumnya di lokasi ini ditemukan tiga jenazah warga korban erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu. Sementara itu di pencarian hari ketujuh, petugas menemukan dua korban meninggal sehingga total menjadi 45 orang. Selain bertambahnya korban jiwa, masih ada sembilan korban hilang, 19 korban luka berat, dan 19 korban luka ringan. Yang bisa kami laporkan bahwa saya jangan, untuk total korban yang meninggal dunia, Sampai dengan saat ini adalah 45 korban. Jadi hari ini ada tambahan dua korban lagi dari Kamar Kajang. Ini adalah tempat tambahan pasir Haji Satuman. Yang kemarin di dunia-dunia, di dunia-dunia, di dunia-dunia, di dunia-dunia, di dunia-dunia. Dan ini ada tempat yang meninggal sehingga hari ini tutang meninggal adalah 45 jiwa korban. Kemudian untuk orang hilang, sampai dengan saat ini tercatat adalah sembilan orang yang hilang. Kemudian sembilan belas luka berat, kemudian sembilan belas luka ringan. Nah, sembilan belas luka ringan ini adalah... Selain itu, kerugian material akibat erupsi Semeru sementara menjadi 2.970 unit rumah dan 33 unit fasilitas umum. Tim SAR masih akan terus melakukan pencarian korban hilang dengan menerjunkan tiga unit tim, di mana masing-masing unit terdiri dari 75 hingga 100 orang. Tim Liputan AI News melaporkan.